Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah kisah Seorang ibu yang tinggal bersama putranya Yang sudah berumah tangga Namun sikap dan perlakuan sang menantu Membuat putra dari ibu itu geram Hingga ia dengan tegas mengusir istrinya sendiri Lalu apa yang istrinya lakukan kepada ibu mertuanya Hingga sang suami murka padanya Mari dengarkan kisahnya Kisah berawal dari seorang ibu yang mempunyai satu anak laki-laki Sang ibu membesarkan anak itu dengan penuh cinta dan kasih sayang Walau dengan keterbatasan Beliau berjuang siang dan malam Untuk membesarkan buah hatinya Karena semenjak suaminya meninggal dunia Sang ibu harus bersih keras Banting tulang Untuk menghidupi dirinya Juga putranya Namun alhamdulillah Berkat kegigihan Juga kerja kerasnya Putranya dapat tersekolahkan Hingga bangku kuliah Dengan prestasi yang sangat luar biasa Tentu suatu kebanggaan bagi sang ibu Karena ia telah mampu mendidik Dan membesarkan putranya Sang anak sangat taat dan berbakti pada ibunya Dan dia sering sekali membantu Sekedar meringankan beban ibunya Setelah lulus kuliah Putranya diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di suatu kota Tentu kabar itu membuat senang hati sang ibu Kini anaknya yang menjadi tulang bunggung ibunya Dan anaknya meminta ibu untuk tinggal bersamanya Karena hasil kerjanya Ia tabungkan untuk kredit sebuah rumah Dan sebagian ia kirimkan ke kampung Untuk biaya hidup ibunya Dan setelah rumah itu ia miliki Anaknya pulang ke kampung Untuk membawa ibunya Untuk tinggal bersamanya Dan tinggallah pulang Seorang asisten rumah tangga Untuk membantu sang ibu Kalau ibu butuhkan sesuatu Tiga tahun lamanya Sang ibu tinggal dengan putranya Dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan Apapun yang ibunya inginkan Selalu anaknya usahakan Karena dulu sang ibu pun melakukan hal yang sama padanya Cinta ibu yang terlalu sempurna bagi anaknya Maka merupakan suatu kewajiban Untuk berbakti dan membahagiakan ibu Di masa tuanya Dan lengkap sudah kebahagiaan sang ibu Kalau mendengar kabar bahwa putranya Akan mempersunting kekasih hatinya Pernikahan pun dilangsungkan Dengan kemeriahan dan kemewahan Tak terasa air mata sang ibu Terus menetes membasahi pipi tuanya Karena ia baru menyadari Kini putranya sudah tak menjadi milik dia seutuhnya Dan harus berbagi cinta dengan istrinya Dan baru disadari pula Bahwa dirinya telah menjaga Dan merawat putranya Selama puluhan tahun seorang diri Tanpa ada sosok suami di sampingnya Sungguh suatu anugerah baginya Di saat melihat anak yang dicintainya Bersanding dengan wanita yang ia sayang Dengan senyum bahagia terpancar dari wajahnya Acara pernikahan pun selesai Dan sang istri langsung tinggal di rumah itu Namun seminggu setelah pernikahan Sikap menantu kepada mertuanya mulai berubah Terkadang ia menyuruh sang ibu Mencuci piring sendiri setelah makan Karena asisten rumah tangganya Telah dipulangkan Dengan alasan dia ingin berbakti Kepada suami dan ibu mertua Hingga segala pekerjaan rumah Akan dia selesaikan sendiri Namun ucapan yang membahagiakan suaminya itu Tak sesuai kenyataan Sang suami bangga dan bahagia Mendengar ucapan istri Yang menurutnya istri solehah Yang akan menyayangi ibunya Seperti dia yang tak pernah henti Untuk mencintai ibunya Namun nyatanya Sekarang Ibu mertua ia anggap sebagai pembantu di rumahnya Dan perlakuan juga sikap kasar sang istri Tidak diketahui oleh suaminya Hingga kejadian ini Berlangsung sampai dua bulan lamanya Karena sang ibu Tidak mengadukan kejadian ini kepada putranya Karena ia takut anaknya terluka Biarkan hatinya menjerit menangis Juga terluka atas sikap dan ucapan menantunya Namun dia tak ingin menyakiti hati putranya Sehingga ia menurut saja Apa yang menantunya perintahkan padanya Namun pada suatu hari Putranya pulang kerja lebih awal Dan kebetulan tidak memberitahu istri juga ibunya Di saat anak itu keluar dari mobilnya Ia sangat terkejut Kala ia dihadapkan dengan semua pemandangan Yang tepat berada di depan matanya Bahwa ibunya sedang dipaksa bekerja mengepelantai Menyapu Juga memasak Menyiapkan berbagai makanan Untuk dihidangkan di siang hari Anak itu tidak langsung masuk ke rumah Ia berdiri di belakang pintu Melihat Juga mendengar semua yang istrinya lakukan kepada ibunya Sang anak sangat tidak menyangka Atas apa yang ia lihat dan ia saksikan Karena selama dua bulan ini Istrinya selalu baik dan sopan tutur katanya Kepada ibu mertuanya Namun inilah kenyataannya Kenyataan pahit yang harus ia terima Luka hati yang teramat dalam Kala ia melihat orang yang selama ini ia jaga Hati dan juga perasaannya Bahkan nyawa sekalipun ia taruhkan Demi kebahagiaan ibunya Namun dengan tega dan kejam Diperlakukan bak binatang oleh istrinya sendiri Setelah sekian lama ia berdiri di balik pintu Terdengar ucapan istrinya yang membentak Dan mengusir ibu mertuanya Karena ia tak sudi untuk tinggal bersama nenek tua Yang menjijikan Dan sang istri pun berulang kali Mengatakan bahwa ibunya telah Membang hidup pada suami dan juga dirinya Tak kuasa mendengar ucapan itu Dan tak bisa ku tahan pula Air mata kemarahan yang menyelimuti tubuhnya Seakan pecah Hingga tak dapat lagi tertahat Sang suami masuk ke dalam ruang Dan mengambil semua baju istrinya Lalu dilemparkannya baju itu ke wajah istrinya Dan berkata Kau yang harus pergi dari rumah ini Begitu lancang kau katakan kepada ibu Agar keluar dari rumah ini Jangankan rumah ini Seluruh hartaku Dan seluruh tubuhku Itu semua milik ibu Bukan milik Maka kau yang harus pergi dari sini Aku sungguh tidak menyangka Kau sebejad ini memperlakukan ibu Yang selama ini aku hormati dan hargai Kau usir ibuku dengan kejamnya Kau perlakukan ibuku dengan semau Namun tidak bagiku Aku lebih baik kehilangan dirimu Untuk seumur hidupku Daripada aku harus kehilangan ibuku Aku bisa mencari pengganti Lebih dari berapapun yang ku mau Tapi aku tak akan mampu Mendapatkan wanita seperti ibu Dialah nyawaku Dialah nafasku Dialah cahaya bagiku Dan dia segala-galanya untukku Aku tak peduli seberapa lama perikahan kita Jika aku tidak menghargai ibuku Bagaimana aku bisa menghargai dan mencintai Sang istri begitu kaget atas kemunculan suami yang secara tiba-tiba Dan mengusir dirinya Sang istri pun bersimpuh di hadapan suaminya Meminta maaf atas apa yang ia perbuat selama ini Namun semuanya telah terlambat Sang suami tak bisa menerima dia kembali Dalam kehidupannya Karena baginya Lebih baik dia hidup seorang diri Tanpa istri di sampingnya Asalkan ia tetap berada di samping ibunya Yang kesempatan itu mungkin tidak akan lama lagi ia dapatkan Akhirnya sang istri itu keluar dengan isak tangisnya Lalu sang anak bersujud Bersimpuh di hadapan ibunya Meminta maaf atas segala yang ia dapatkan dari istrinya Atas sikap kasar istrinya yang selama ini tidak diketahuinya Sang ibu pun memelukerah putranya Dan berkata Ibu telah memaafkan Sebelum kau memintanya Subhanallah Sebuah kisah yang memberi teguran kepada kita Agar tidak berhenti untuk selalu mencintai Dan menyayangi ibu kita Apapun keadaan Seperti dalam kisah ini Seorang anak dengan ikhlas kehilangan istri yang baru dua bulan dinikahinya Karena dia tidak menyayangi ibunya seperti kasih sayang Ia rela kehilangan perempuan yang dicintai Asalkan jangan kehilangan ibunya Ibu yang selama ini menjaga dan merawatnya Ibu yang selama ini berkorban untuknya Ibu yang selama ini menaruhkan nyawa baginya Semoga kisah ini membuka mata hati kita Agar lebih mencintai dan menyayangi orang tua Seperti mereka yang telah menyayangi kita Sekian kisah yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Akhirul kalang Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!